Jadi ceritanya nih ya, bicara cerita nih ya Dulu itu, saya itu kan dibuang sama orang tua saya ya Dibuang, pikiran saya sama orang tua saya udah kagak sayang sama kita ya Lah orang dibuang bayangin ya, saya dibuang ke daerah Ponorogo, Jawa Timur Nah, pikiran saya emangnya bocah ya waktu itu Lah bapak saya udah kagak sayang sama kita Bapak saya udah kagak sayang sama kita, kita dibuang ke Jawa Timur Tapi kita taunya setelah kita tua baru sadar, oh ternyata orang tua kita sadar Saya disantrenin kurang lebih 6 tahun, pulang pesantren saya itu kuliah Saya kuliah, cuman tujuan saya kuliah itu biar saya itu bisa cari duit Nah, ketika saya kuliah, saya itu sambil bantuin dagang abang saya Nah, kan udah tau kan nyari duit Akhirnya karena saya udah bisa nyari duit, kuliahnya saya putus Cuman 3 semester saya kuliahnya Karena udah tau nyari duit, yaudah saya berhenti dah Kan tujuan kuliah pada saat itu saya biar bisa nyari duit Nah, nyari duit udah bisa, yaudah kuliahnya saya tinggalin Nah, seperti itu awal-awalnya deh tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tekotek-tekotek ikan tenggiri, buruan pada beli Biji beton dari Bali, yang udah pada nonton kudu beli Ikan teri makan ketan, kalau kagak pada beli kebangetan Pada proses nyirut, ini kita ngangkat kulit sapinya dulu ya Oh, ini kulit sapinya nih Iya, ini kulit sapinya Ini diredem berapa lama nih bang? Nggak lama, cuma ini diredem biar kagak alot Biar kagak alot? Iya Langsung aja gak? Iya Oh, disini bang ya? Iya, menurutnya disini Ngeroknya? Iya Kirain di bawah kali? Nggak 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 dong Biar bersih bang Kalau si bang nih bagian spesies nyirut Nyirut, nyirut, kita bahasanya nyirut ya Kalau ngerok, nyupasin bulu Oh, beda ya? Beda Oh, sama ngerok beda Beda Diasa dulu ya Iya, diiasa dulu Ini namanya kristal Apa kristal? Padahal gak berharga Apa itu? Padahal gak berharga Tapi namanya kristal Ini pisaunya juga beda dari yang lain ya? Beda dong Bikin sendiri? Bikin sendiri? Iya, betul Apologi ini namanya ngerut Ngerut Kalau ngerok, bagian bulu Bulu? Iya, bulu Nanti ada Itu ada bagian lagi tuh? Hmm? Bagian rok sama ngerut Iya Ini kapal kelarnya bang Ini kapal kelarnya bang Kalau begitu bang Cepat Cepat Ini yang dihilangin yang bagian kayak gimana sih? Gimana? Yang dihilangin yang bagian kayak gimana nih? Kayak ini, ini Lemaknya ini Oh, lemaknya Jumat kita sebut sesapan ya? Tapi nanti dipakai lagi lemaknya? Dipakai lagi? Bisa buat tikil bang? Oh, bisa buat tikil Maso bisa Oke, hape bener-bener besi banget bang ya? Iya dong Depan belakang enggak? Enggak Tapi dalam doang ya? Kulis sapi ini dari mana bang? Kalau kita motong sendiri pak Motong sendiri? Dagingnya kita bawa ke pasar Kulis sapinya kita bawa ke rumah Oh, nanti Iya, bawa ke pabrik ya Berarti tiap hari motongnya ya? Iya Ini biasanya proses Ini berapa lama? Proses ini? Iya, proses ini Pak Ani mas, sampai 10 menit kan dong Untuk satu lembar ini? Iya Bisa berapa lembar tuh bang? Tergantung Kalau kita lembar hajim banyak Banyak Abis dari sini kemana bang? Abis dari sini kita kocek Kocek? Apaan tuh kocek? Direbus cuma enggak didiamin Biar bulunya ngelupas Modal awal itu saya kan namanya Saya belum punya langganan Saya belum punya marketing Marketingnya masih saya sendiri Saya modal awal itu kulit satu lembar Kulit satu lembar itu Tahun 2015 itu masih murah Kisaran harganya sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000 Selembar ya Itu modal awal Paling pertama saya pakai modal Satu lembar kulit sapi Proses semuanya itu butuh proses Dari modal Rp. 300.000 itu kita olah Kita olah Pas waktu covid Itu baru saya ngumpulin Nama teman-teman Nama saudara Rakan-rakan Saya minum dana Kurang lebih setengah miliar Pada saat itu Nah setelah nyurut kita Ngocek Bahasanya kita Ngocek ya Ngocek Ngocek itu bagaimana maksudnya Melupasin bulu dari kulit Oh gitu kan caranya Iya Habis itu Abis dipetak ini Capain lagi Dikrok bulunya Krok Sampai bersih Ini apa lama nih bang Tidak ada waktu 10 menitan lah Ini yang dihilangin Apanya sih Masih pengantinnya Kalau tanya Kalau tanya ini kita Kalau melupas udah Angkat Oh ini belum nih Belum Baru-baru dekit Oh cara ngeceknya gitu ya Iya Sering-sering dicek itu ya Iya lah Biar nggak matang Bentar nih bang Iya bentar bang Kita cek dulu Ini udah Udah Ini tandanya ada Ini kulitnya gampang Kalau lepas ya Iya betul Dijemur nggak bang Enggak Kalau kita lanjut ngerok ya Ngerok ngerok Iya Pak, pak, pak Akan 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 Bisa dikocek Sekarang bagian ngerok kulit Bagian ngerok Oh ngerok Awas kebalik ya Oh gitu ya Ngerok Akan setelah dikocek Jadi gampang Sambil merem juga ini bisa ini Apa? Sambil merem juga bisa ini Merem juga bisa ini Merem juga bisa Iya Kalau sekarang pakai Golok ya Iya pakai golok Kalau pakai tangan Lama kan Bapak Kulitnya kulit sapi apa Kalau ini kita bebek Bebek itu sapi yang dari Australia Yang udah dikembiri Jadi usus buat montong kayak gini Ini ngerok beginian dari dulu Emang begini terus Iya begini terus Habis dikerok ini baru direbus banget ya? Baru direbus Contohnya kayak gini sih Kalau kulitnya ini diambil atau dibuang? Apanya itu? Kulit Ini bulunya Bulunya Dibuang dong Buat kemuanya tinggal ya Kayaknya bikin pupuk Gak bisa ya? Enggak Gak bisa ya Yang jelas dalam jangka waktu satu tahun Modal tersebut udah saya kembalikan ke saudara-saudara Ke rekan-rekan Dan usaha yang berjalan pakai modal sendiri Jatuhnya seperti itu Kalau bicara jadinya berapa Saya bingung deh itu Soalnya tapi Jangka waktu satu tahun Saya udah bisa ngembalikan semuanya Mulai ini banyak Udah kelar Prosesnya agak lama juga ya Iya Dicuci dulu gak? Dicuci Dicuci dulu Ini Tinggal cuci ya Tinggal cuci Saya membutuhkan bahan mentahnya itu 200 kilo Namanya lapuhan Kalau 200 kilo lapuhan itu Dihasilkan dari 25 ekor sapi Setiap hari saya motongin kulit Bukan motong sapinya Bukan Kalau saya motong sapi Maling saya ekor 2 ekor Ada pun kekurangannya Itu saya ada yang ngirim Dari pengepul kulit Gitu Ini perebusan ya? Iya perebusan Satu rebusan Empat lembar ya nih Empat lembar? Nggak boleh lebih empat mana? Hitung-hitung kita per ekor Soalnya satu ekor kita belah Empat lembar Jadi ngebut tetap Perekor 15 menitan Ganjel ya Kayu betapaan dong? Hah? Kayu Biar enggak naik kulitnya Kalau sudah matang Dia mengeras Terus naik Atas Itu yang buat tahanan Buat ini ya Biar enggak ngampang Iya betul Yang sudah diserut Langsung kita Ini Yang sudah diserut Yang sudah dikrok Bulunya Langsung kita rebus Ini hasilnya Empat lembar Empat lembar? Lama rebusnya berapa lama? 15 menitan Ini enggak Dijembur lagi enggak? Enggak Setelah ini Ya Digantung disini Setelah ini Kita cuci Habis dicuci Langsung kita gantung ya Iya Benar Jadi agak menciut Setelah ini Setelah ini Kita gantung Setelah bersih Ini kita gantung Biar kering ya Itu berapa lama tuh? Kurang lebih 10 menitan lah ya 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 Iya betul Sama ini ya kering Selanjutnya kita bakar Bulu-bulu halusnya Bakar? Iya Bulu-bulu halusnya Kan ini masih banyak bulu halusnya nih Nah kita bakar Boleh-boleh Bagaimana bang? Bisa bicara ini Eh Bisa Bakar ini Buat ini ya Apa namanya Silangin bulu-bulu halusnya Iya Ini kalau kelamaan Kalau kelamaan ngebakarnya Gosong yang ada Ini masang ya Iya Nah udah Ini bentar dong ya Iya bentar doang Ini proses Selanjutnya Diapain Selanjutnya kita belah-belah dulu ya Potong Pakai penggaris gak Pak? Kagak usah Kelamaan soalnya Emang ngukurin liat Bangunan Jadi gak ada ukurannya ya Enggak ada Yang penting enaknya aja lah Duh Dibuangin apanya lagi nih Kan tadi yang bekas disuruh Gagak bersih nih Yang nyurja nih Masih ada sisa-sisa Kita buangin sekarang Tapi gak bener kerjanya yang nyuruh tuh Nah iya Siapa tadi Bang ya Dia harus bener-bener bersih banget ya Bang ya Betul Kalau gak bersih Yang ada jadi Minyak nanti Nah jadi ini dua kali kerja dong Bang Gak apa-apa Gak apa-apa Berarti mah kualitas ya Betul Betul Nah teman ini Balu udah bulu-bulunya Itu bulu apa rambut Bulu Bang Bulu halus Kalau bahasa sebenarnya Kumuut ini Bulu kumuut Nah hasilnya seperti ini Bang Bersihkan ya Bicelong lah Nah iya Bisa gelowin gitu ya Iya Enggak cuman kita kasih Kelly Kalau gak sampai bersih Sama pengkorean ya Lu gak sih Kalau masih ada lemaknya gitu Jatuhnya nanti kalau-kalau kita jemur atau open ya Dia berminyak Lengket nantinya Jadi kerupuk anggur Kerupuknya padahal yang satu gitu Bang Kita mau bikin jari-jari Bang Jari-jari? Iya namanya jari-jari Bentuknya kayak gini Gak diukur dulu gak Gak usah Salam Kalamaan Bang Dilatih gak? Nah etah bener Keren juga Bang bangunya Nah iya 300 ribu ini Bang 300 ribu Eh 200 200 ribu? Iya Buseh Baru potongin kayak gini Jadilah dadu Awas dengan tangan Iya jangan dituduk ya Jangan dituduk ya Bang emang kalau untuk kupuk kulit Beda apa gimana Bang? Apanya Bang? Kulitnya Sebenarnya sama aja sih Cuma yang ngebedain tipis sama tebelnya Oh gitu Kalau tipis Kalau buat kupuk kulit nih Gak gimana Bang cirinya tuh kulitnya Kalau bagus sama yang tebel ya Tebel? Cuma kan kalau yang tebel Tebel doang Nah ini maksudnya tebel nih kulit leher jadinya nih Kulit leher tuh? Iya kulit leher ini Kan tebel tuh ya Jadi makannya lebih maksimal gitu Tapi kalau yang tipis gitu gak bisa? Masih bisa Cuma gak maksimal memegarnya Ngembang Ngembang Ngerti kagak ya Megarnya Ngecilnya ya Wah Bang udah mulai penuh nih Iya Kita bawa ke openan ya Lagi masih Open ya Ayo dah Ke atas kita Ke atas Kita tuangin ke openan Ini openannya nih Oh itu opennya Gak pikir open kayak kue gitu Bang Open ini setelah sampai setengah matang ya Gunain sinar matahari Ini sama temen kayak gini Belum matang Belum kering gitu ya Iya belum kering Jadi ini habis dijemur nih Sebelum dijemur ini Oh sebelum dijemur Sampai warnanya kayak gini Baru kita jemur Tadi yang dimaksud ke open itu pake api Pake api Pake api Opennya pake api Kipasnya disini Biar suhu apinya Menyebar gitu Jadi harus dikipasin gini ya Iya betul Ini ukuran berapa nih open Berapa ya Adam Ini ada kali Dua kali Dua kali empat kayak gini Iya dua kali empat kali ya Tapi ini ada Tiga open ya Ada tiga open Nah setelah tadi open nih Terus kenapa lagi nih Lapo 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 ini Lapo ini Kalau ini udah siap goreng nih Kalau ini udah siap goreng Kalau ini Udah dijemurkan ya Udah pas lah ya Nanti dimasukin lapoan Lapoan Ini kering dari open ini kayak gini Betul hasil jadinya Enggak Kalau ini udah di lapo ini berminyak dong Tinggal goreng Tinggal goreng Tadi maksudnya di lapo itu setengah matang Pas setengah jadi Kalau udah kering disini Baru di lapo ke sini Direndem doang minyak Enggak diaduk-aduk Oh iya 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 Cuma kalau lapoan ini Kalau di center katanya Soalnya minyaknya udah ga hitam Jadi ini nanti kepake semua nih pak Hah? Kepake semua ini nanti Paket Iya Paket semua Dipake Iya dipake Cuma kalau kayak gini juga masih ada ampas ya Ampas Ampas Yang ga jadi kerupuk gitu Nanti kalau ada ampasnya di lapo lagi Jadi tinggal proses goreng ya? Iya Ini kerupuk Lapuan yang udah jadi tinggal proses goreng Nah ini hasilnya bang Setelah open ini hasilnya ini Oh ini hasilnya Setelah open setengah matang ya Terus dimatinginnya pas dijemur gitu ya Nah ini hasilnya Sering Saya pikir ini Karet bang Oh bukan bang Oh jadi ini toh hasilnya ya? Iya Nanti setelah ini kita lapo Iya Iya Jadi prosesnya agak Lumit ya? Lama juga Lama juga Betul Jadi harus bener-bener apa namanya sih? Harus bener-bener Apa ya? Ditakiin lah Iya Proses melapo Yang tadi kita jemur ya Yang tadi kita open yang setengah matang kita jemur Udah matanya baru dimasukin sini Namanya ngelako ini Jadi itu ngelako itu Yang apa namanya itu? Lapo itu buat Kan kalau kulit keringan ya Langsung digoreng gak bakal jadi kerupuk Ini prosesnya gitu Biar jadi kerupuk Nyerepin minyak ke dalam Ini kulit lah intinya Jadi yang mekar itu Jadi kerupuk? Iya Kalau yang gak mekar Namanya ngelapo Iya betul Kalau ini ngelapo cuma Supaya naik doang Pada naik Saksanya gimana itu? Digoreng lagi atau gimana? Semuanya Kalau ngelapo semuanya Pasti naik Kalau sesanya jadi Rampas Ini udah sampai tahap Proses pelapoan bang Pelapoan? Iya Lapo namanya Lapo ya Lapo Ntar dijelaskin Dimasukin sini dulu ya bang Ke kuali pertama ya Ntar tunggu dia naik Baru pindah ke kuali kedua bang ya Jadi yang naik Langsung dipindahin Kok gak ngomong sama cara? Kan disini makannya Oh makanan sih Oh iya disini Jadi itu setengah matang apa gimana? Iya kurang lebih gitu lah Oh ini tinggal proses pengadukannya ya Iya bang Bagi ini proses saat-saat akhir ya Iya Habis ini proses pembumbuan bang Pembumbuan? Pembumbuan kita Disini pembumbuan Kena mata ini bang meledak Enggak Iya Masih tawar Tergantung lapuannya juga bang Tergantung bahannya Ini kan Jadinya kayak Ini ya Jagung Jagung Agak kecil-kecil ya Udah matang Jadinya kayak Jadinya kayak Ini bumbunya kaldu sapi sama garam ya. Bandingannya 3, 1 ya. Oh, merek apa aja bebas ya. Gue baru tau Bang ini sama cara makanan. Dikasih bumbunya juga ya. Ini masuk semua nggak satu ini toples? Apa? Masuk semua nggak ke sini? Apanya masuk semua? Enggak Bang. Cekukupnya ya? Empat kali bumbuin ya kalau biasanya. Kalau rasanya mau mantep, ada lagi trik bumbuinnya Bang? Ada trik bumbuinnya? Bagaimana tuh? Begini Bang jahanya ya. Begini ya. Gimana gimana? Triknya ya. Biar supaya lebih mantep, lejat dan bergiji. Begini Bang ya. Begini ya. Itu akan menambah 10% kelejatan. Wah ini naik gaji nih. Besoknya. Berarti ayah jurus angsa-mangsa ini kan? Iya. Langsung dimasukin. Iya masukin. Langsung dimasukin aja. Ini per plastik ini ukuran berapa ini plastik? Kurang tahu ukuran berapa ya ukuran ini. Oh iya 60x100 Bang. 60x100? Biasanya kalau Opul ini, 3 ini Bang ya? 3 kontainer ini. Berapa kilo tuh? Kurang lebih 2 kilo lah. Beratnya ya kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilo. Ingat nampaknya lagi 1 liter. L Jadi lagi-lagi ke dalamnya. tadi empat kali bumbun ya ya empat kali bumbun bang jadi kita ganti lebih kepiling sih Bang kalau dirasa kurang nggak tambahin gitu kalau mau bisa dicapain dulu biasanya dicobain dulu Pak kamu mau nyobain ini kalau bumbu habis berapa kilo sehari sehari itu satu dus itu buat dua hari bang Oh sebenernya buat dua hari ya tergantung pesanan juga lah kalau lagi banyak ya bisa habis itu buat ngemas kerupuk Oh ya Sorry ukurannya kayak gimana Bang Oh ini model ukurannya ini empat liter ya empat liter kita jual macem-macem sih ada yang lima liter ada yang empat liter paling gede lima liter paling gede kita 10 liter Oh 10 liter ya paling gede itu yang ini 4 liter nih ya ini yang 4 liter kita lagi ngerjain yang 4 liter oh ini ya toples kita semuanya pakai baru Bang baru ya ya udah deh mau dipakai ini mau dipakai masukin toples gitu ya Oh ya Bang yang gak jadi ya Iya itu tinggal proses terakhir di bubble yang itu gitu gitu juga ada offline juga ada tapi kalau di offline pakai topes ini bisa bisa Bang yang langsung datang ke pabrik tapi jadi enggak perlu ditumbang ya Oh enggak perlu ini mah kita pokoknya sepadat mungkin saya toples penuh sepenuh mungkin toples ini bisa dicuang ya Bang ini biasanya pengiriman jam berapa pengiriman kita biasanya jam kirim pengiriman pertama jam sekitar setengah satu lah pengiriman pertama ya kalau kerupuk ini bisa sampai dua mingguan Bang dua mingguan iya bisa sampai kuat dua mingguan Bang harganya sama beda-beda beda Iya yang beli double-double yang beli ini ya kayak gimana ya marketingnya ya jadi beli beli satu dapat tiga oh ada promenya ya Iya gitu ini ya Iya ada poe ada yang bisa beli dua ada yang bisa beli satu jadi kalau satu pes ini harganya berapa satu tokes gini biasanya dijual harga 3035 Bang 35an ya Iya kalau dua gini kalau dua gitu ya 60-an biasanya untuk 10 kilo bicara 10 kilo mentah itu jadinya satu bal gede kayak begini nih loh gede nih ya kalau 10 kilo itu jadinya kurang lebih 6 bal kalau 10 kilo kalau sekintal berarti jadinya 60 bal kalau 200 kilo berarti saya kurang lebih butuhnya 120 bal setiap harinya kenalkan saya Heru Setiawan biasanya di media sosial teman-teman manggil saya itu Bang Aji Heru Bang Aji Bang Aji udah terkenal banget nama kita Bang Aji panggilannya kita lebih fokus dalam produksi kerupuk kulit ya kerupuk kulit sapi ada pun produksinya dari awal kita bikin yaitu dari kulit sapi segar malam kita motong sapi kulitnya kita bawa pulang ke pabrik kita olah dari proses pengerokan kerupuk kulit eh pengerokan bulu sapi habis pengerokan bulu sapi itu langsung kita namanya penggodokan biar jadi kikil setelah jadi kikil baru namanya proses pemotongan habis dipotong-potong baru adanya namanya itu pengovenan atau dijemur atau di oven kalau nggak ada matahari kita oven kalau ada matahari kita jemur ya eh kalau ada matahari ya kita jemur setelah kering sampai 100% ada yang namanya dilapuh lapuh itu butuh waktu kurang lebih sekitar 5 jam kayak bikin dodol diaduk-aduk 5 jam nah kalau udah seperti itu baru udah siap digoreng dan bisa dimasak dan bisa dinikmatin dan harus co kayak gitu ya cuan 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 ayam gepuk di dalam tas tasnya punya emak-emak kerupuk kita Insyaallah udah pasti berkualitas harganya pun kaki lima lokasinya di depok cari aja di google kerupuk kulit sapi Ude Heru di map juga ada pokoknya di media sosial kalau nyari kerupuk kulit sapi Ude Heru Insyaallah ketemu pabrik kita dari harga murci tidak mehong pokoknya matah kasih murah kalau masalah harga cincailah dari harga itu ada yang topesan eh dari yang harga kemasan Rp20.000 Rp35.000 lah yang kayak begini aja tuh yang kayak gini nih bang Aji unjukin ya dapetnya empat topes ini kan tiga tuh dapetnya empat topes ini kalau lagi ambiar-ambiaran harganya bisa cuman Rp70.000 dapetnya empat topes ya kalau lagi ambiar tapi kalau nggak ambiar Rp100.000 modal awal itu saya kan namanya saya belum punya langganan saya belum punya marketing marketingnya masih saya sendiri saya modal awal itu kulit satu lembar kulit satu lembar itu tahun 2015 itu masih murah kisaran harganya sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000 se lembar ya itu modal awal paling pertama saya pakai modal satu lembar kulit sapi bagaimana? Rp300.000 satu lembar kulit sapi itu Rp300.000 pada saat itu tahun 2015 tahun 2015 kalau sekarang itu satu lembar kulit sapi harganya sekitar Rp800.000 sampai Rp1.000.000 proses semuanya itu butuh proses dari modal Rp300.000 itu kita olah kita olah kita olah kita olah karena inisiatif istilahnya pandangan saya itu cerah kayaknya bagus nih prospeknya bagus nih kerupuk kulit kalau kita kembangkan karena ini makanan yang khas ya makanan khas nggak semua orang bisa karena beda dengan kerupuk sagu kerupuk gendar kalau kerupuk sagu mah gampang tinggal beli di pasar sagu dibikin jadi kerupuk kalau ini makan dari kulit sapi ya dari kulit sapi jadi nggak semua orang bisa saya punya prospek kedepan kayaknya bagus akhirnya saya coba ngelobi beberapa rekan beberapa teman beberapa saudara join join sama saya saya punya usaha seperti ini kalau nggak dipupuk sayang nggak bakal ngembang dalam artian ayo invest kita invest usaha bareng ada hasilnya kita bagi-bagi seperti itu akhirnya kurang lebih pada saat itu tahun 2000 pas kayaknya pas waktu itu covid malah pas waktu itu jalan covid tahun 2019 covid kan 2019 pas waktu covid itu baru saya ngumpulin sama teman-teman sama saudara rekan-rekan saya minjem dana kurang lebih setengah miliar pada saat itu setengah miliar untuk pengembangan usaha di kerupuk kulit itu bisa jadi berapa tuh? kalau bisa jadi berapa saya juga bingung deh jadi berapa yang jelas dalam jangka waktu satu tahun modal tersebut sudah saya kembalikan ke saudara-saudara ke rekan-rekan dan usaha yang berjalan pakai modal sendiri jatuhnya seperti itu kalau bicara jadi yang berapa saya bingung deh itu soalnya tapi jangka waktu satu tahun saya sudah bisa ngembalikan semuanya jadi selain jualan kerupuk kulit sama daging sapi ya? ya betul jadi lebih utama itu saya waktu itu daging sapi tapi sekarang malah kebalik jadi kerupuk kulit sekarang jadi utama jadi yang utama banget di kerupuk kulit karena kerupuk kulit kita bisa penjualan secara online kalau kita menggunakan online kayak pemasaran lebih luas seluruh Indonesia kalau kita ngikutin cuma offline aja paling banter juga ya ya mas di daerah Jawa Barat lah nggak sampai seluruh Indonesia seperti itu ini sehari produksi kulit berapa? 25 ekor saya produksi kulit rupuk kulit 25 lembar 25 lembar 25 lembar kulit sapi jadi 200 kg bahan mentah rupuk kulit selama usaha usaha sapi salam kulit ya? ada nggak sih jatuh bangunnya? coba 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 jatuh bangunnya itu kembali pada saat saya covid jadi di jaman saya waktu covid ya semua orang ya seluruh Indonesia kalian ngerasain ya jaman covid semua ekonomi insyaallah kayaknya pada turun tapi di jaman covid juga saya usaha saya naik jadi ada turun awal covid saya turun pertengahan covid saya naik karena apa? karena pada awal covid itu saya belum main online masih offline saya itu onlinenya saya kemas rupuk kulit saya masukin ke warung padang saya masukin ke baso-baso saya masukin ke warung-warung tapi kan semua warung pada nutup karena covid nah disitulah baru saya punya inisiatif bagaimana nih? saya tetap bertahan hidup bahasanya soalnya banyak banget karyawan banyak banget yang saya urusin kasian kalau saya harus keluarin akhirnya saya punya inisiatif coba dah kita main online nah disitulah awal-awalnya saya main online dan alhamdulillah sampai sekarang pesat seperti itu saya usaha itu pakai hati nurani dalam artian pakai hati nurani ketika saya klik saya lekenin saya seriusin saya fokus saya jalanin adapun ke depannya ada masalah apa enggak apa enggaknya saya terabas aja dulu dah saya jalanin nanti koreksi itu di ketika kita sudah berjalan oh kekurangannya disini oh kekurangannya disini jadi ketika kita berjalan itu baru kita sambil koreksi jangan kita mau ngelangkah kita udah takut duluan kagak boleh kalah jadi ntar usahanya jalanin aja dulu ntar ada kesalahan pasti dikoreksi di pertengah perjalanan biar sukses usaha yang pertama mau enggak lepas dari doa ya enggak lepas udah udah dari 100% yang bikin kita sukses satu persennya itu dari apa namanya ikhtiar kita satu persen ya adapun 99% itu dari doa ya udah Allah subhanahu wa ta'ala yang nentuin jadi kiat suksesnya yang pertama itu doa tetep yang ketiga itu kita leken kita serius kita fokus udah itu doang ayam gepuk bawa anak si untung lagi keder kerupuk kita Insya Allah udah pasti enak langsung aja di order terima kasih ya